Ya pemirsa, polisi memastikan kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Jambi tidak ada kaitannya dengan isu penculikan yang beberapa hari terakhir viral di media sosial. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Kaswandi Irwan mengatakan kasus perdagangan anak yang saat ini ditangani Polda Jambi dan Polresta Jambi tidak ada hubungannya dengan isu dugaan penculikan yang belakangan sempat heboh di media sosial di kota Jambi. dan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana banyaknya masyarakat menduga bahwa anak-anak tersebut setelah berhasil diculik, maka akan dijual kepada lelaki hidung belak. Secara bersamaan, tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi berhasil mengungkap aksi perdagangan anak ke Jakarta untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Sudin. Diakui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bahwa pihaknya telah melakukan penelidikan dalam dua kasus tersebut dan hasilnya sangat berbeda. Terlebih, target dari Sudin tersangka yang melakukan hubungan badan dengan anak-anak hanya menargetkan anak berusia 12 hingga 15 tahun dan berstatus siswi SMP. Kalau hasil dari penelidikan kita tidak ada kaitannya, dan kemarin pun yang ada isu yang di BUMPE ya, itu kan juga tidak terjadi. Kemudian ada dugaan ya, dugaan, ada penculikan itu. Tapi hasil penelidikan kita tidak ada kaitannya, ya tidak ada kaitannya dengan yang perkara TPVU. Dima Sanjaya Cek TV melaporkan.